Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Mama Din Dan hari ini saya akan membuat Backed Macaroni Béchamel with Ground Beef Ini cocok banget untuk menu makan siang atau makan malam Bagaimana cara saya membuatnya? Saksikan terus videonya sampai selesai Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Biar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Mama Din Karena masih banyak resep-resep lain lagi yang akan saya share disini Dan sekarang langsung saja kita akan menyiapkan bahan-bahannya Yuk ikutin terus videonya Dan ini dia bahan-bahannya Makaroni saya menggunakan jenis makaroni yang ukuran kecil Daging cincang Sayuran frozen Tomato paste Keju mozzarella Dan untuk bumbunya saya menggunakan Dua biji bawang merah Dua siung bawang putih Dua cm jahe Cabai sesuai selera Dua buah tomat Daun parsley Dan untuk bumbu-bubuknya saya menggunakan Marica bubuk Ketumbar bubuk Paprika bubuk Cabai merah bubuk Garam Dan penyedap rasa Nah ini dia tadi Bawang merahnya sudah saya cincang halus Bawang putih Jahe dan cabainya juga sudah saya haluskan Dan tomat juga sudah saya blender Dengan menggunakan blender manual ya Atau bisa dipotong kotak-kotak kecil Nah sambil kita menyiapkan bumbunya Sekarang kita akan didihkan air dulu ya Untuk merebus makaroninya Nah ini airnya sudah mendidih ya Bismillahirrahmanirrahim Kita kasih garam Bismillahirrahmanirrahim Minyak sayur Nah baru kita masukkan makaroninya Biarkan makaroninya mendidih Sampai makaroninya empuk ya Karena tiap makaroni itu beda-beda Waktu merebusnya Jadi Kita biarkan sampai makaroninya empuk Nah ini makaroninya kelihatan sudah matang ya Kita cek dulu Ya udah empuk Dan sekarang Kita saring ya Kita sisihkan Dan kita akan membuat Beef groundnya Ini makaroninya tadi sudah saya saring Dan untuk tipsnya Biar makaroninya tidak cepat lembek Kita siram dengan air dingin ya Sekarang kita tuang minyak dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Tumis sampai bawangnya harum Nah ini bawangnya sudah mulai harum ya Sudah kecoklat-coklatan Sekarang kita akan masukkan bumbu yang tadi kita haluskan Bawang putih Jahe dan cabainya ya Yang tadi kita haluskan Terus kemudian Masukkan bumbu bubuk Nah ini sudah mulai harum banget ya Bawang bumbunya Sekarang Masukkan tomato paste Tergantung selera ya Kalau suka warnanya lebih merah Dibanyakin tomato paste-nya Aduk Aduk Ini sudah merata Baru masukkan Daging cincangnya Aduk Aduk merata Sampai daging cincangnya ini Agak mengering ya Biasanya kan daging suka mengeluarkan air Nah sekarang kita aduk merata dengan bumbunya Sampai dagingnya agak menyusut Tapi aduknya hati-hati ya Biar tidak terlalu hancur Jadi cukup Diminikan saja Atau dibolak-balik Gini Nah ini dagingnya sudah mulai menyusut ya Sekarang kita masukkan Tomat yang tadi di blender Kita aduk merata Sampai air tomatnya ini menyusut Setelah agak menyusut Baru kita masukkan Sayuran frozennya Aduk kembali Kalau teman-teman menggunakan sayuran yang fresh Yang masih segar ya Dimasukannya tadi barengan sama Dagingnya Setelah dagingnya menyusut Masukkan sayuran yang fresh Baru kemudian dimasukkan tomatnya Tapi ini karena saya menggunakan Sayuran frozen Jadi Saya masukkannya sekarang aja ya Karena biasanya sayuran frozen itu Sudah direbes dulu Baru di frozen Nah ini sudah matang ya Sekarang kita sisihkan dan kita akan membuat Saus bashamilnya Nah sekarang makaroninya kita campur dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita campur merata ya Jadi ini sudah tercampur merata ya Dan ini dia bahan-bahan untuk bashamilnya Saya disini menggunakan 3 sendok makan tepung terigu serbaguna 50 gram butter 3 cup susu cair Dan penyedap rasa Sekarang kita lelehkan dulu ya Margarinnya Seri butter ya Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja masukkan tepungnya Kita aduk sampai Tepungnya agak kecoklat-coklatan ya Tapi bukan sampai gosong Langsung masukkan penyedap rasanya Ini sudah mulai kecoklat-coklatan ya Sekarang kita masukkan susunya Sedikit demi sedikit Kita aduk sampai Tidak ada gerindilan tepungnya Kita aduk terus Kita aduk terus dengan api sedang ya Sampai terasa agak kental Nah ini ya Sudah mengental Dan sudah meletup-meletup Ini tandanya Saus bashamilnya sudah ready Sekarang kita matikan apinya Di sini saya sudah menyiapkan Bayrex ya Sekarang saya akan tuang dulu Sedikit Saus bashamil di bawahnya Biar nanti makaroninya Tidak lengket Dan sekarang Kita akan susun Makaroni di atasnya Kita susun Separuh dulu ya Jangan terlalu banyak Lalu kemudian Kita taburkan Keju mozzarella Daun parsley Dan kita akan tuangkan Sedikit bashamilnya Setelah itu Kita akan masukkan Sisa dari makaroninya Kita susun lagi di atasnya ya Baru kemudian Ratakan Nah ini sudah Saya ratakan Dan saya akan Taburkan sedikit lagi Daun parsleynya Kemudian Saya juga akan Menambulkan lagi Keju mozzarella Baru susunan terakhir Sekarang kita akan Tuang Semua sisa Dari Saus bashamilnya Kita tuang Berata Dan ratakan Di seluruh permukaan Makaroni Lalu Taburkan Keju mozzarella Di atasnya Nah baiklah Jadi Seperti ini ya Penampilannya Susunan dari Makaroninya Dan sekarang Kita akan tutup Dengan Aluminium foil Dan kita akan Panggang Di suhu 180 derajat Kurang lebih 30 menit Dan setelah Kita panggang Kurang lebih 30 menit Dan sudah Saya merahkan Bagian atasnya Ini dia Hasilnya Makaroni Bershamil With Meat ground Sudah Siap Dihidangkan Dan sekarang Saya akan coba Sajikan ya Kita potong Ini karena Masih panas Jadi Susah banget Untuk dibentuk Otaknya Jadi Saya Ambil Begini saja Tidak apa-apa Ya Rasanya Tetap enak Kelihatan Dari Keju Mazzarella Juga Lumer Banget Enak Banget Baiklah Terima kasih Sudah Menonton Videonya Selamat Mencoba Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih